Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial proses manufaktur Lab Simon tahun 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di tutorial Base 3 Pada tutorial ini kita akan melakukan assembly pada komponen yang sudah dibuat di batch sebelumnya Berikut ini merupakan APD yang digunakan yaitu helm dan sarung tangan las Berikut ini merupakan mesin las yang akan digunakan Terdapat komponen yang harus diketahui untuk dapat mengoperasikan mesin las Pertama yaitu switch on off yang digunakan untuk menyalakan serta mengatur tegangan mesin las Kedua yaitu penjepit elektroda Dan yang ketiga yaitu massa Berikut ini merupakan benda kerja dan elektroda yang akan digunakan dalam proses pengelasan Langkah pertama proses pengelasan adalah mengunci benda kerja pada ragum Kunci benda kerja dengan memutar tuas ragum Dan pastikan bahwa benda kerja telah terkunci dengan erat Selanjutnya yaitu Cepitkan massa pada meja las Lalu nyalakan mesin dengan memutar switch dengan tegangan 230 volt Sebelum melakukan proses pengelasan Lakukan pengstabilan elektroda seperti berikut Lakukan proses pengelasan dengan cantum pada bagian samping terlebih dahulu Kemudian isikan keseluruhan dari permukaan benda kerja Setelah proses pengelasan selesai Ambil palu dan lakukan pengetukan untuk menghilangkan sisa dari proses pengelasan Selanjutnya ambil benda kerja dengan menggunakan tang dan buka pengunci ragum Berikut merupakan hasil dari proses pengelasan iron base dan iron pole Berikut ini merupakan mesin gerinda yang digunakan dalam proses perakitan font holder Terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan oleh praktikan agar dapat mengoperasikan mesin gerinda Yang pertama terdapat batu gerinda yang digunakan sebagai proses penghalusan Yang kedua terdapat pelindung yang digunakan sebagai pelindung dari batu gerinda Yang ketiga terdapat switch on off untuk mematikan dan menghidupkan mesin gerinda Pertama siapkan benda kerja yang akan dilakukan proses penghalusan menggunakan mesin gerinda Lalu jepit benda kerja pada ragum dengan memutar kunci ragum agar benda kerja terkunci dengan kuat Perlu diperhatikan sebelum menyalakan mesin gerinda Posisikan kabel melingkar membelakangi operator Lalu nyalakan mesin gerinda Setelah proses penghalusan selesai, buka ragum dengan memutar kunci ragum Lalu ambil benda kerja Berikut merupakan hasil penghalusan menggunakan mesin gerinda Selanjutnya melakukan proses assembly dengan benda kerja yang sudah dilakukan proses penghalusan MDF dan holder dengan menggunakan lem Berikan lem pada bagian bawah iron base Lalu tempelkan MDF pada bagian bawah iron base yang sudah kita beri lem Selanjutnya berikan lem pada iron pole Lalu tempelkan holder pada bagian yang sudah kita beri lem Tunggu beberapa saat agar lem melekat dengan kuat Berikut ini merupakan produk font holder dari praktikum proses manufaktur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!